mulai kelihatan, nah itu kita dapatkan ikan untuk tahap pertama saudara ku belum banyak tapi ya kita harus selalu bersyukur ya ini kelihatan itu ya ikannya ya tidak semua momen-momen penting yang bagus bisa kami rekam dan kami videokan ya, banyak yang ketinggalan karena kondisinya yang sangat sibuk dengan kegiatan dan tugas masing-masing ya saudara ku setelah ini kita akan tebar lagi dan kita memanen lagi ikannya, kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya tanda kejadian jangan lupa untuk menekan subscribe, like, dan share oke ketemu dengan saya lagi di Pucat ya sekarang kali ini saya melaut lagi ya bersama teman-teman, nanti kita ke tengah ya itu teman-teman saya tim kami kurang lebih ada 15 orang ABK mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan banyak rezeki dan ikan yang melimpah yang bisa kita jaring ya saudara ku teman-teman jangan lupa terus ikuti dan pantau kegiatan kami ini kita berangkat pada jam 4 sore ya jadi jam 16.00 berangkat kira-kira suasana sudah agak gelap karena mendung mudah-mudahan nanti tidak hujan ya ini kapten saya nah koda kapal kami nanti ya namanya mas Rudi nah kita sedang berjalan menuju kapal induk kapal yang besar yang akan kita kumpangi untuk ke tengah laut ya saudara ku jadi tempat kapal kami masih berlabuh karena barusan diperbaiki jaringnya yang lubang-lubang itu barusan dianyam kembali dirajut kembali supaya bisa ikan itu tidak kabur ya karena kapan hari itu ada banyak sepulang ikan besar yang menjugolnya nah itulah saudara ku tantangan menjadi seorang pelaut ya menggerakkan kapal besar dengan menggunakan jaring yang kami sebut dengan jaring selerek ya jaring selerek saudara ku ya inilah suasana sore di tepi laut ya di pinggiran posisinya itu kita lihat ada beberapa perahu yang tidak melaut sore ini tapi ada yang juga melaut dan yang tidak melaut tentu mungkin mereka besok ya karena memang cuaca sedang tidak menentu ya saudara ku ini suasananya mendung maka nanti kemungkinan akan kehujanan kita ya di tengah maka kita persiapkan dengan memakai mantel atau persiapkan plastik pelindung kalau misalnya sewaktu-waktu ada turun hujan ya jadi kita sekarang di pelelangan ya dekat pelabuhan melayan melayan pada melaut ya pelelangan ikan di daerah kabupaten Banyuwangi ya ke tamatan puncak ya saudara ku jadi kalau ingin mencari kita posisinya di sana di dekat pelelangan sana kita setiap balik kumpul terutama ketika melaut ketemu sekitar kumpul 3 sampai kumpul 4 sore nah paling lambat yang 4.30 atau 1.5 kita berangkat kalau cuacanya bagus maka setiap hari kita terus berangkat saudara ku nah kalau memang tidak bagus ya atau kondisi kita kurang fit kurang sehat maka kita istirahat kita libur jadi liburnya bukan karena hari tetapi karena kondisi kalau kondisi kita kurang bagus ya kita tidak melaut kalau kondisi cuaca kurang bagus ya kita tidak melaut ya nanti kapal atau perangku yang saya naiki juga yang seperti itu bentuknya ya yang kelihatan itu itu nanti yang kita naiki ya ya cukup besar itu kalau kita dekati ya saudara ku nah itu membawa jaring seleret jadi kita mainnya atau kerjanya pada malam hari berangkat turi kira-kira tengah malam kita bertemu spot yang bagus banyak ikannya maka kita tebar jaring ya kalau memang kondisinya bagus kita bisa sampai 3-4 kali atau 5 kali tebar jaring ya dalam semalam ya bahkan bisa lebih tapi kalau situasinya tidak bagus mungkin 1-2 kali sudah selesai kita pulang biasanya pulang kita pukul ya 4 dini hari atau 4.30 dini hari kita sudah pulang situasi sudah saatnya kita pulang pada waktu itu nanti kita akan rekam tapi biasanya pada saat tengah malam pada saat kita tebar jaring kita gak sempat ya apalagi pada saat penarikan kadang-kadang kita gak sempat apa namanya merekam karena kita sibuk semuanya dan juga lampu dalam posisi gelap sehingga kurang bagus untuk direkam jadi mohon maaf nanti mungkin akan sebagian ada momen-momen penting yang tidak bisa kita rekam kita dokumentasikan gak bisa susah karena semua pada sibuk pada fungsi kerjanya masing-masing pada job diskriminya masing-masing ya saudaraku ya jadi rutinitas kami setiap sore ya begini kita melaut sampai semalaman kemudian pagi pulang istirahat tidur siang kemudian kita persiapkan untuk berangkat lagi pada sore harinya pada pukul 3 atau sampai pukul 4 4.30 seperti itu kita berangkat lagi jadi demikian kita selalu sehat semuanya para tim para APK selalu sehat sehingga kita bisa kerja setiap hari ya saudaraku jadi tempat terjahat kita di tengah lautan ya sangat penuh tantangan saya kira tantangan ini antara lain tentu tantangan alam ya misalnya kalau hujan tiba-tiba misalnya ya badai tiba-tiba besar ya itu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya saudaraku karena kita tidak pernah tahu kita bisa memperkiksi pada saat kita berangkat pada tuasa yang bagus bisa jadi ketika malam penuh malam kemudian ada perubahan cuaca yang ekstrim misalnya nah itu tentu akan menjadi tantangan kita maka kita semua sudah berbesar hati sudah siap menghadapi segala resiko dan segala kondisi alam yang ada di lautan ya demi perjuangan kita untuk mendapatkan ikan dengan itu mudah-mudahan para pecinta ikan menghargai perjuangan kami untuk mendapatkan ikan sebenarnya benar-benar bertarung nyawa karena memang di tengah laut jauh ya dari penduduk ya kalau ada apa-apa kita hanya mengandalkan para pelaut bersama pelaut untuk saling tolong-menolong tentunya kompak dan saling membantu ya saudaraku beberapa hari terakhir ini pendapatan kita pendapatan mendapatkan ikan maksudnya itu kurang begitu banyak ya saudaraku terutama di awal bulan januari sampai pertengahan januari ini hari-hari kita melaut kurang begitu banyak ya pendapatan ikannya yang banyak itu pada awal awal desember kapan hari itu ya akhir november awal desember itu ikan menyimpah ya saudaraku banyak banget kita pendapatannya pembagian kita rata-rata sampai ada yang kita ber dalam dua hari itu bisa 1.5 juta sampai 2 juta ya saudaraku namun pelarengan ini ya terutama pertengahan januari ini ini kondisinya kurang bagus ya jadi kita rata-rata hanya bisa berbagi pendapatan 50 ribu ya per APK tapi itu sudah kita seburin karena masih ada ikan yang kita dapatkan ya saudaraku walaupun tidak terlalu banyak seperti ketika ada musim panen ikan ketika musim ikan melipah ya karena jaring-saring itu unik yang kita jaring itu adalah ikan-ikan yang mau berenang di permukaan air laut ya yang ada di permukaan air laut itulah yang ada kita jaring kita tentu tidak bisa menjaring ikan-ikan yang berenang di jasaran nah itu jaring kita tidak sampai ke bawah saudaraku karena kita gak mau juga jaring ikan kita jaring seleret ngobek karena tersangkut batu karak oleh karena itu siri dari jaring seleret adalah menjaring ikan yang ada di permukaan karena itu kebanyakan ikan-ikan yang mau di permukaan itulah yang akan masuk yang menjadi takut abad dan target kita nah itu yang harus dipahami oleh kita semuanya ya saudaraku kita sudah dekat pada posisi kapal indo ya kapal yang akan kita gunakan untuk menjaring nah perlu diketahui saudaraku semuanya ini sudah mulai turun hujan sudah rintik-rintik itu kelihatan ya hujan sudah mulai turun maka kita tentu harus mempersiapkan fisik mental kita dalam semalmat nah kita sudah sampai di kapal kita sudah pindah ya sudah pindah posisi ini kapal-kapal kita yang besar-besar nah ini kapal yang akan saya tumpangi ini yang gede nah ini kita persiapan untuk mengangkat cangkar ya dan persiapkan ngecek mesin ada dua mesin besar ya oke sekarang kita sudah berjalan dengan menggunakan kapal induk kita kapal penangkap dengan menggunakan saring selerah ya saudaraku ini suasana sudah sore ini mendekati maghrib ini lihat sudah kesannya gelap ya mungkin sebentar lagi saya sudah gak bisa ngambil gambar ini sudah ini walaupun tidak terlalu deras tapi kita merasakan air hujan terus turun rintik-rintik ya namun kalau kita gak memakai mantel ini kita akan basah karena perjalanan ya agak jauh menuju bersepot tempat ikan yang akan kita jaring saudaraku ya itu saya sudah memakai mantel ya teman-teman sudah pada memakai mantel sudah memakai plastik untuk berlindung dari air hujan lihat ini teman-teman sengsaranya kalau sudah seperti ini tetapi kita senang bersyukur ya ya hari sudah malam ini masuk ini sudah maghrib ya saudaraku nah ini sudah malam kita sudah persiapan mau menebar jaring ya saudaraku mudah-mudahan jaring yang kita tebar nanti dipenuhikan oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak rezeki doa kalian kami harapkan tentunya kita sudah mulai menebar jaring ya saudaraku mesin sudah diputar dan jaring sudah terkebar dengan luas kita tunggu sebentar lagi kita lihat hasilnya yang pertama nah ini saudaraku ini kita sudah mulai mengangkat jaring ikan sudah mulai kelihatan nah itu kita dapatkan ikan untuk tahap pertama saudaraku belum banyak tapi ya kita harus selalu bersyukur ini kelihatan itu ya ikannya ya tidak semua momen-momen penting yang bagus bisa kami rekam dan kami videokan ya banyak yang ketinggalan karena kondisinya yang sangat sibuk dengan kegiatan dan tugas masing-masing ya saudaraku ya saudaraku ini sudah pagi ya kita sudah berantak pulang sekali lagi mohon maaf tidak semua momen bisa saya abadikan dan saya rekam oleh karena itu mudah-mudahan yang sedikit ini tetap memberi arti dan memberi informasi yang bermanfaat dan semoga menghibur ya ini sudah ini hari ya saudaraku sudah pagi ini sekitar pukul 5 ya itu matahari sudah keluar sudah terbit sunset sudah kelihatan dari usut timur ya lihat itu mataharinya bagus ya lumayan saudaraku memberikan pemandangan yang indah nah suasana seperti inilah yang saya suka ketika sudah capek lalu kita pulang di pagi hari bisa menikmati suasana alam yang indah di tengah laut kita bisa melihat sunset ya atau matahari terbit ya saudaraku nah ini kapal kita ya yang membawa kita kurang lebih ada 15 teman ya saudaraku bagus lumayan ini suasananya indah kontin hari mudah-mudahan juga bisa dinikmati para temanku semuanya ya beginilah kami ya para ABK sudah capek ya sudah lelah kita sedang perselangan pulang menuju pantai menuju pelabuhan menuju Jermaga sambil menikmati pemandangan alam di pagi hari ya itu ada keputusan butan ya saudaraku ini kita berada di Selat Bali nah itu sudah mulai kelihatan itu kalau tidak salah adalah alas piruol ya alas piruol yang sangat dikenal ya demikian saya ini ya saudaraku juga sudah capek ini sedang selfie ya ambil gambar saudaraku mohon maaf saya tidak bisa berkomentar apa-apa itu hanya bisa diam dan ambil gambar karena sudah capek males ini ini saya dabar ya saudaraku oleh karena itu mohon semoga video ini tetap bisa memberikan hiburan ya dan informasi yang berarti ya untuk semua para subscriber jangan lupa bagi yang belum menekan subscribe like dan share mohon ya bantu saya membesarkan channel ini channel tanda kejadian dengan cara menekan subscribe like dan kemudian bagikan konten channel ini kepada teman saudara mudah-mudahan konten-konten kami bermanfaat minimal mudah-mudahan memberikan informasi dan menghibur para subscriber para penonton semuanya ya inilah situasi dan kondisi suasana saat kita pulang di dini hari di pagi hari indah dan sejuk indah dan sejuk jadi kita sangat menikmati perjalanan pulang pada hari ini di pagi hari ini ya saudara-aku semuanya ini kita lihat itu matahari terbit ya sunset berwarna kemerah-merah hati untuk timur ya saudara-aku ini ini pemandangan yang jarang-jarang kita temui kalau kita di jaratan ya sinar matahari yang bersemburat merah di ikut bulur memberikan pemandangan yang enak dilihat oleh mata kita apalagi pada situasi pagi ya di tengah laut wow saudara-aku kalau saudara-aku sempat lalu bisa ikut pasti akan mendapatkan sensasi yang luar biasa sensasi dalam pelayaran kami dalam mencarikan tuh lihat bagus dan indah banget itu teman-teman kita bersama pelaut juga sudah mulai berjalan pulang ya jadi saya tentu saja tidak sendirian kami kapal kami tidak sendirian banyak kapal-kapal lain yang juga pulang berbarengan ya menuju pelabuhan menuju ketepian germaga kita yang ada di muncar agupaten daniwangi ya saudara-aku provinsi jawa timur kalau anda ingin anda bisa google posisi kami ada di mana dilihat di situ akan ketahuan ya saudara-aku ini yang membuat kami bahagia tidak hanya ketika kami mendapatkan tangkapan ikan yang berlimpah ya saudara-aku tetapi bersama teman-teman berkumpul dengan teman-teman sesama nelayan sesama pelaut itu membuat kita puas apalagi sambil menikmati asana alam yang indah di tengah lautan itu benar-benar memberikan arti dan kepuasan tersendiri di hati kami masing-masing ya saudara-aku jadi ini yang kita tidak dapatkan pada profesi-profesi yang lain jadi profesi nelayan pelaut dia menangkap ikan itu memberikan sensasi yang luar biasa buat kami ya passion yang luar biasa buat kami tentu kami bangga kami senang walaupun kadang perseginya tidak selalu banyak namun itu sudah sangat berarti dan tetap kami syukuri ya saudara-aku bersyukur adalah hal yang bisa membuat kita bahagia karena tidak selalu harta yang berlimpah membuat kita bahagia pada situasi kayak seperti sekarang kita bisa melaut bersama teman-teman mengaruhi lautan menikmati alam buah itu bahagia banget di hati ramai nah itu kapal dari rekan kita ya kita ada teman yang ada di sisi belakang kita yang ikut pulang nah ya memang disini-situlah saudara-aku kapal yang kita naiki juga ya jadi memang pada suasana pagi kebanyakan pada pulang ya itu lihat suasana laut ya di pagi hari seperti ini kalau kita berada di tengah ya saudara-aku ya sambil berbincang-bincang bercanda bersukarya dengan teman-teman seperjuangan ya kita menikmati perjalanan pulang ya saudara-aku tuh lihat para pelaut ada juga yang ada di sisi kita ya saya ambil gambarnya saya berada di sisi sebelah kirinya nah itu ya itu kita sama-sama pulang menuju pelabungan menuju termaga untuk kali ini mohon maaf saudara-aku ikan yang kita dapat tidak terlalu banyak ya tapi tetap kita syukuri kita hanya mendapatkan satu keranjang tapi ya Alhamdulillah ya tetap kita nikmati selamat menikmati saudara-aku itu gugusan alas Purwo ya atau hutan Purwo yang sangat terkenal itu saudara-aku jadi itu hutan yang dianggap paling angker di kawasan Kabupaten Banyuwangi ya banyak orang-orang yang percaya bahwa hutan Purwo atau alas Purwo alas yang paling angker masih angker masih banyak jin di situ kita gak boleh sembarangan kalau mau melakukan segala sesuatu harus menjaga lingkungan ya misalkan kita menemukan sesuatu hati-hati di situ katanya masih angker itu ya suasananya asik kita lihat saudara-saudara hutan yang ada di sisi kita itu saya abadikan saya syuting dalam perjalanan pulang dan itu sangat indah menurut saya ya selamat menurut saya selamat menurut saya selamat menurut saya selamat menurut saya ya saudaraku lihat itu ada penampakan apa ya itu loh yang warna putih itu ya saya sendiri juga gak tahu kok ada di situ sebuah warna putih apakah itu pohon ya ataukah apa terus terang saya belum tahu saudaraku saya juga tanya kepada teman-teman gak ada yang tahu kira-kira itu apa dan terus terang saya gak berani mendekat ngapain kita mendekat ke situ ya tidak ada penampakan putih-putih itu apa ya oke ya sudah lupakan saja yang penting kita perjalanan pulang dalam situasi aman Alhamdulillah sehat semuanya ya tidak ada sesuatu aral yang melintang ya saudaraku oke sambil menikmati pemandangan yang indah sekali lagi itu ada terus penampakan nah ini saya tidak tahu apakah itu pohon atau apa itu sangat misterius ya sangat misterius mudah-mudahan apa yang terjadi tidak menjadi masalah buat kita semuanya para nelayan ya tentu saja tidak ada karena selama ini ya gak ada masalah gak tahu apa hanya saya yang lihat itu ada penampakan putih ya wow tebinnya bagus ya tebinnya itu tempat mungkin sembunyinya ikan ya nah hutannya tentu masih sangat lebat ini alas pun waw banyuangi yang dilihat dari sisi laut ya saudaraku selamat menikmati 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 selamat menikmati